KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilkada 2024 tingkat Kepulauan Seribu. Agenda ini dihadiri oleh Ketua KPUD Jakarta, perwakilan dari tiap-tiap paslon hingga saksi. Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilkada 2024 tingkat Kepulauan Seribu berlangsung di Pulau Widadari selama dua hari terhitung dari tanggal 1 hingga 2 Desember. Pembacaan dan pencocokan formulir C, penyampaian keluhan dari saksi hingga penyerahan formulir C kehasil Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi agenda dalam rapat pleno kali ini. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan bahwa Kepulauan Seribu menjadi daerah yang paling, daerah yang menyelenggarakan rapat pleno di DKI Jakarta. Ia pun mengapresiasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu atas tingginya partisipasi dalam Pilkada 2024 hingga 70 persen. Kita sudah sampai tanggal 3 tapi secara paralel juga bisa dilakukan mulai saat ini dan insya Allah kita ikuti prosesnya mudah-mudahan nanti bisa keluar hasil rekapitulasi ke Pulauan Seribu. Tingkat partisipasi pemilih di Pulau Seribu memang selalu biasanya paling tinggi di DKI Jakarta. Jadi kita mengandalkan betul kepartisipasi Pulau Seribu yang tadi menurut informasi 70 persen yang itu otomatis di atas partisipasi nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.